Intro Masih dihabar prima, kantor samsat Banjarmasin 2 terus berupaya mencapai target yang telah dituntukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Terbukti pada tahun 2017 lalu target penerima pajak kendaraan bermotor hanya sebesar 124 miliar rupiah. Sedangkan pada 2018 nangini mengalami peningkatan sebesar 135 miliar rupiah atau naik 6 miliar rupiah dari sebelumnya. Sebagai penerima pelayanan pajak terbesar dari 14 unit pelayanan pendapatan daerah di 13 kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan, kantor samsat Banjarmasin 2 terus berupaya mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2017 lalu target penerima pajak kendaraan bermotor hanya sebesar 124 miliar rupiah. Sedangkan pada 2018 mengalami peningkatan sebesar 135 miliar rupiah atau naik 6 miliar rupiah dari sebelumnya. Demikian dipadahkan kasih pelayanan PKB Wan BB NKB Samsat Banjarmasin 2 Rudi Indrawan Bakti waya ditakuni Frima TV besokan selasa 12 Maret 2019. Selain itu penerima pembayaran balik nama ujar Rudi Indrawan Bakti juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 73 miliar rupiah dibandingkan 2017 nang hanya 53 miliar rupiah. Ini membuktikan bahwa kesadaran warga untuk taat membayar pajak mulai meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan pembayaran pajak kendaraan ini, maka pihaknya ujar Rudi Indrawan Bakti bisa meningkatkan pembangunan daerah baik dalam hal infrastruktur maupun prasarana pendukung lainnya. Di 2018 kita mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. 2017 kita kemarin untuk target penerimaan kita 124 miliar yang kita dapat di tahun 2017. Kemudian 2018 kita untuk penerimaan pajak kendaraan bernotor sebesar 130 miliar. Jadi ada peningkatan 6 miliar dari tahun yang 2017. Untuk balik nama ada peningkatan dulu Pak? Balik nama juga kita mengalami peningkatan dengan sepulitikan 73 miliar dibandingkan tahun 2017. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.